Hai Happy Guys Hari ini kita akan membuat kolak pisang, singkong, dan ubi spesial Yuk nyari duit tambahan di bulan ramadhan dengan jualan takjil Bisa jualan di depan rumah atau secara online melalui grup WA Di bulan ramadhan banyak sekali yang jualan takjil atau kolak Tapi seringkali rasanya kurang enak Kalau rasanya enak pasti laku dan banyak yang suka Hmm enak banget Hmm bener-bener spesial rasanya Yuk kita mulai Bahan-bahannya Pisang uli Pisang uli adalah pisang yang paling cocok karena biasanya untuk pisang rebus Singkong Ubi Ubi yang dipakai Ubi merah sehingga tampilannya lebih menarik dan berwarna Gula merah 250 gram Gula pasir 100 gram Garam 1 sendok makan Santan kelapa kental 1 butir 1 kelapa parut dengan 1 liter air lalu diperas Cara membuatnya Ubi dikupas kulitnya Dicuci dan dipotong kecil-kecil Singkong dikupas kulitnya Dicuci dan dipotong kecil-kecil 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 Singkong dan ubi dikukus Setelah matang, ubinya diangkat Singkongnya tetap dikukus karena singkong lebih lama matangnya Pisang dikukus sama kulitnya Setelah matang, singkongnya diangkat Pisangnya dipotong kecil-kecil Air 300 ml Gula merah diiris tipis-tipis Gula merah dan gula pasir dilarutkan dengan air 300 ml Santan dimasak sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan garam Santan harus terus diaduk supaya tidak pecah Campurkan santan dan gula yang sudah dicairkan Aduk sampai merata Gulanya harus disaring ya Untuk penambah rasa dan walinya bisa ditambahkan esen vanili Atau daun pandan Atau sari buah seperti nangka, cempedak, atau durian Tentu yang paling enak dan harum yaitu pakai durian Kebetulan sekarang saya lagi ada cempedak nih Jadi saya pakai cempedak Buahnya dicincang halus atau di blender Lalu dimasukkan ke gula santannya Aduk sampai merata Gula santannya dipanaskan Lalu masukkan pisang, singkong, dan kupinya Panaskan dengan api kecil Sambil diaduk perlahan-lahan Sampai mendidih lagi Sehingga gula santannya meresap ke pisang, singkong, dan kupinya Kolam pisang, singkong, dan ubi spesial sudah selesai Rahasianya ada di gula santan yang kental Dan juga aroma buah yang ditambahkan Hmm wanginya Siap dihidangkan untuk takjil, berbuka puasa, atau teman kopi Untuk jualan bisa dimasukkan ke mangkok atau gelas plastik bertutup Kalau mau lebih keren dan sekaligus promosi Bisa dibuatkan setiker, merek, dan nama kopi Yang ditempelkan pada mangkok Harga jualannya tergantung lokasi di mana kita berjualan Bila lokasinya elit, harga jualannya bisa lebih Hmm yummy Hmm enak banget Selamat mencoba Bila sudah mencoba, silakan kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Resep ini anti gagal Sudah diuji coba di dapur Happy Day Bisa dinikmati hangat-hangat ataupun dingin Jangan lupa like and share ya Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Jangan lupa like dan share video ini